Selamat bertemu lagi rekan-rekan di video tutorial ketiga Ada pun materi pada tutorial ini mengenai materi teori statistik Dengan judul menghitung nilai dasar-dasar statistik Atau isi lain adalah nilai statistik deskriptif Nilai statistik deskriptif diantaranya adalah Nilai rata-rata, stand deviasi, varian, median, modus, kuartil, desil, presenti Sebelum kita menghitung dengan menggunakan rumus-rumus statistik yang ada Kita wajib mengetahui yaitu simbol-simbol statistik Yang akan digunakan di dalam rumus-rumus tersebut Kita lihat di dalam slide kita Ini adalah notasi standar yang wajib kita ketahui Yang pertama adalah yaitu rata-rata atau min Untuk sampel, notasinya adalah x bar Untuk populasi, notasinya adalah mu Untuk stand deviasi, sampel, notasinya adalah s Sedangkan populasi, notasinya adalah sigma Sedangkan untuk varian, sampel, notasinya adalah x kuadrat Dan populasi adalah sigma kuadrat Untuk ukuran, atau size, sampel, notasinya adalah n kecil Sedangkan populasi adalah N besar Selanjutnya kita masuk ke dalam bagaimana menghitung Satu-satu yang akan kita aplikasikan di dalam tutorial ini Yang pertama adalah yaitu Central Tendency Yaitu nilai sentral yang mewakili seluruh data yang ada Di antaranya adalah Min, Median, dan Mod Atau Min, Median, atau Modus Apa itu Min? Min adalah suatu nilai Central Tendency Yang bisa mewakili seluruh kumpulan data yang akan kita hitung Min atau rata-rata adalah suatu nilai yang sangat sering digunakan Dan juga merupakan suatu balance point Atau nilai yang mewakili data tersebut Sedangkan yang keempat memang berdampak terhadap Yaitu outliers atau sebuah nilai ekstrim Baik ekstrim kecil atau yang besar Ini akan mempengaruhi nilai rata-rata atau Min Sehingga di dalam prakteknya Kalau memang ada nilai yang ekstrim Kalau kita ingin menggunakan Min atau rata-rata Maka kita wajib membuangnya Bagaimana rumusnya? X bar adalah notasi untuk Min Dimana rumusnya adalah Sigma Xi dibagi dengan N Secara matematik Sigma Xi adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya ditambah dengan Xn Dibagi dengan N N adalah jumlah sampel Selanjutnya kita lihat dalam bentuk angka Katakanlah kita mempunyai data Yaitu 10,3, 4,9, 8,9, 11,7, 6,3 dan 7,7 Nah dengan menggunakan rumus X bar Sigma Xi dibagi N Maka kita bisa menghitung X bar adalah 10,3 ditambah 4,9, 8,9, 11,7, 6,3 ditambah 7,7 dibagi dengan 6 6 adalah jumlah data atau jumlah sampel Sehingga kita menghasilkan rata-rata dari sampel adalah 8,30 Berikutnya adalah menghitung median Median juga merupakan suatu nilai sentral tendensi Yang bisa mewakili kelompok data tersebut Median adalah suatu nilai tengah dari kelompok data Dimana data tersebut telah kita urutkan dari kecil ke besar Nilai median ada dua Yang pertama adalah dengan data yang ganjil Yang kedua data yang genap Untuk posisi median yang setelah diurutkan Rumusnya adalah N tambah 1 dibagi dengan 2 Nah untuk median ini tidak berpengaruh terhadap nilai ekstrim kecil atau ekstrim besar Sehingga kita bisa menggunakannya tanpa membuang nilai ekstrim tersebut Ini adalah contoh untuk data yang jumlahnya ganjil Katakanlah kita punya data 24,1, 22,6, 21,5, 23,7, dan 22,6 Kita harus urutkan dulu dari kecil ke besar Yaitu 21,5, 22,6, 22,6, 23,7, dan 24,1 Selanjutnya kita beri urutan posisi Mulai dari 1, 2, 3, seterusnya Untuk sampel kita ini adalah 5 Nah dari urutan tersebut kita bisa melihat bahwa Nilai yang paling tengah atau posisi yang paling tengah adalah angka 3 Atau posisi 3 Nah dari posisi 3 itu kita lihat Angkanya adalah 22,6 Nah sehingga median dari data tersebut adalah 22,6 Tapi kalau kita ingin menggunakan rumus Dimana posisi dari median adalah N tambah 1 dibagi 2 N adalah jumlah data kita Jumlah data kita disini 5 5 tambah 1 dibagi 2 yaitu 3 Nah artinya posisi data kita terletak pada posisi nomor 3 Posisi nomor 3 berapa nilainya? 22,6 Nah itulah median kita Untuk data yang jumlahnya ganjil Untuk data yang jumlahnya genap Secara prinsip hampir sama Kita urutkan dulu dari kecil ke besar Lalu kita berikan nomor dari 1, 2, 3 sampai terakhir Dalam contohnya adalah 6 Lalu kita bisa melihat dengan mata bahwa yang paling tengah adalah posisi nomor 3 dan 4 Nah karena ada 2 posisi yang paling tengah Berarti kita punya 2 nilai yaitu 7,7 dan 8,9 Nah nilai 2 buah ini kita jumlahkan kita bagi 2 Nah itulah disebut dengan nilai median Dalam contoh ini nilainya adalah yang pertama posisi nomor 3 adalah 7,7 Posisi nomor 2 adalah 8,9 Nah sehingga median kita adalah 7,7 Ditambah 8,9 dibagi 2 adalah 8,30 Nah kalau kita ingin menggunakan rumus tentang posisi median Berarti kita menggunakan n tambah 1 bagi 2 n disini adalah 6 6 tambah 1 bagi 2 adalah 3,5 Nah nilai 3,5 tersebut berarti ada 2 nilai yang harus kita jumlahkan Yaitu nilai nomor 3 dan nilai nomor 4 Yaitu 7,7 dengan 8,9 Kita jumlahkan kita bagi 2 Kita dapatkan 8,30 Berikutnya adalah mod atau modus Modus juga merupakan suatu nilai sentral tendensi yang bisa mewakili kelompok data Modus adalah suatu nilai yang sering muncul di dalam rentetan kelompok data Ini juga tidak berpengaruh terhadap nilai ekstrim Baik ekstrim kecil atau ekstrim besar Modus bisa dipunyai oleh kelompok data dengan beberapa modus Atau hanya satu modus Atau mungkin tanpa modus atau tidak punya modus Nah modus ini bisa digunakan untuk data kuantitatif dan juga data kualitatif Ini adalah contohnya Kita ada 3 contoh disini Contoh pertama kita lihat Ini adalah data mentah kita 6,3, 4,9, 8,9, 6,3, 4,9, 4,9 Disini kita lihat angka yang sering muncul adalah 4,9 Nah artinya apa? Artinya nilai modus kita adalah 4,9 Contoh yang kedua Kita lihat rentetan kita Ada 2 angka yang sering muncul yaitu 28 dan 43 Nah artinya apa? Kita pun punya 2 modus yaitu 28 dan 43 Sedangkan contoh yang berikutnya adalah Rentetan data kita 10,3, 4,9, 8,9, 11,7, 6,3 dan 7,7 Disini tidak terlihat suatu nilai yang sering muncul Sehingga kita bisa mengatakan bahwa data ini tidak punya modus Lalu berikutnya adalah yang disebut dengan shape atau bentuk Kita bisa melihat bagaimana bentuk kurva terjadi jika kita bandingkan min dengan median Kalau min dengan median yang sama Maka kurva tersebut akan simetris atau seimbang antara kiri dan kanan Tetapi kalau min lebih kecil dari median Maka kurva tersebut cenderung ke kiri Sedangkan median lebih kecil daripada min atau min lebih daripada median Maka kurva cenderung ke kanan atau ribu dengan right skewge Berikutnya adalah variasi atau variance Variance ini ada beberapa macam Yang pertama adalah range range ini adalah suatu nilai Yaitu nilai terbesar dikurang nilai terkecil Disebut dengan range ini juga merupakan suatu dispersi dari kelompok data Dispersi artinya keheterogenan dari kelompok data Sejauh mana data sebut bersaling jarak antara satu dengan satu apakah jauh atau dekat Itu namanya lah dispersi atau disebut dengan penyebaran data Untuk range nya yaitu nilai terbesar dikurang nilai terkecil Itu adalah range Dalam contoh ini kita lihat data kita 7,8,9,10 Nah tentunya range nya adalah 10 kurang 7 yaitu 3 Berikutnya adalah rumus yang sering kita gunakan di dalam menghitung varian atau sertifikasi Yaitu suatu rumus yang merupakan rumus varian dengan menggunakan juga penghitungan daripada x bar Variant sigma x y dikurang x bar kuadrat Kalau salah statistik atau matematik X1 kurang x bar kuadrat plus x2 kurang x bar kuadrat Dan seterusnya dibagi dengan n minus 1 N minus 1 ini adalah pembaginya Dimana n adalah untuk sampel Dikurang 1 artinya sampelnya lebih kecil dari 30 Sedangkan n besar ini adalah untuk populasi atau n nya di atas 30 Untuk terifiasi adalah akar dari varian Akar dari varian Ini adalah contohnya kita punya data 10,3, 4,9, 8,9, 11,7, 6,3, dan 7,7 Lalu kita juga punya nilai rata-rata Hasilnya adalah 8,3 Nah sehingga kita bisa hitung variannya Yaitu 10,3 dikurang 8,3 kuadrat Plus 4,9 dikurang 8,3 kuadrat Dan seterusnya 7,7 dikurang 8,3 kuadrat Dibagi n minus 1 Hasilnya adalah 6,368 Sehingga kita bisa menghitung Yang disebut dengan varian Nah kalau untuk serviasinya Tentunya kita hanya membagi Emang hanya mengakarkan saja Sehingga kita dapatkan Yaitu rumus dari standar deviasi Ini adalah rumus dari standar deviasi Jadi ada range Lalu ada n minus 1 Pembaginya ini untuk sampel Sedangkan n besar untuk populasi Lalu varian sampel X dikurang 8,3 kuadrat Dibagi n minus 1 Nah ini adalah hubungan antara varian dengan rata-rata Kita lihat ada 3 gambar disini Gambar pertama kita lihat Yang sama tentunya adalah Yaitu variannya Kenapa variannya sama? Karena bentuk penyebaran kurvanya adalah sama Kita lihat Kurva yang warna ungu dengan merah itu sama bentuknya Artinya variannya sama Tapi rata-ratanya berbeda Tentunya rata-ratanya yang paling besar adalah Yang kurva warna merah Begitu juga untuk gambar nomor 2 Kita lihat Bentuk gambarnya berbeda Artinya variannya berbeda Tetapi rata-ratanya sama Untuk nomor 3 Ini gambarnya berbeda Rata-ratanya berbeda Nah sehingga kode berbeda Ini adalah bagaimana Hubungan antara varian dengan rata-rata Begianlah tutorial kita pada hari ini Ya terima kasih